Pemirsa calon presiden dan wakil presiden nomor 02 Prabowo-Sandiaga, solat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kedatangannya ke Aceh sebagai bentuk terima kasih atas dukungan rakyat Aceh pada Pilpres 2019 lalu. Prabowo dan Sandiaga disambut warga Aceh usai solat Jumat di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, Aceh. Sejumlah pendukung sempat memenuhi saf depan Masjid Raya sambil berteriak nama Prabowo, mereka juga mengacungkan dua jari. Kunjungan pasangan ini ke Aceh untuk berterima kasih kepada warga Aceh atas dukungannya karena dari hasil rekapitulasi sementara KPU, Prabowo-Sandiaga menang telak di Aceh dengan perolehan suara mencapai sebesar 85,14 persen. Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Dr. M. Yusran Hadi mengatakan rakyat Aceh senang atas kunjungan Prabowo dan Sandiaga ke Aceh hari ini. Jadi mereka sangat gembira ketemu langsung dengan orang yang selama ini mereka kagumi, orang yang mereka titipkan amanah ke depan ini untuk jadi presiden dan wakil presiden. Maka ini suatu kebanggaan, kesyukuran mereka ini rakyat Aceh ingin langsung melihat sang pemimpin. Ya harapannya kita mudah-mudahan apa yang kita harapkan selama ini, semuanya rakyat Aceh jadi terwujud. Jadi perubahan Indonesia yang menjadi adil dan makmur. Usai selalu Jumat di Masjid Raya Bayitur Rahman, Prabowo-Sandi langsung meminju sekretariat bersama relawan Prabowo-Sandi di La Priette dan akan memulai beberapa agenda lain sebelum kembali ke Jakarta. Dari Aceh, Tava Mustafa, Ainus melaporkan.